Insya Allah, Anda semua sudah menghafal dan mungkin Anda juga sudah mengamalkannya. Apa sih solawat peternakan uang ini? Solawat peternakan uang ini adalah... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billah, bismillah, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari kesempatan ini adalah video yang sangat menarik yang berjudul, judulnya adalah Amalan Solawat Peternakan Uang. Nah ini sangat menarik sekali dikarenakan solawat ini bisa menternakan uang. Waduh ya subhanallah. Ini berdasarkan pengalaman yang saya alami ketika saya masih bekerja dulu, ketika saya saat, ketika saya mulai mengamalkan solawat peternakan uang ini, gaji saya itu menupuk ya, tidak terpakai. Dikarenakan apa? Dikarenakan untuk keseharian, untuk kebutuhan saya sehari-hari itu selalu datang dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala tentunya. Sehingga gaji yang diberikan oleh perusahaan waktu saya masih bekerja waktu itu tidak terpakai. Satu bulan tidak terpakai, dua bulan tidak terpakai, tiga bulan tidak terpakai, empat bulan tidak terpakai. Akhirnya kok ini uang saya jadi numpuk. Nah ini ternyata uangnya beternak ya, ternyata uangnya beranak tinak. Nah ini ketika saya telah, ah ini kok kenapa ya? Ini uang saya kok nggak terpakai, padahal kebutuhan sehari-hari, entah itu untuk istri, untuk anak, semuanya tercukupi. Tidak saya irit-iritkan, tidak saya pelitkan, tidak. Semuanya ternyata tercukupi, akan tetapi kok ternyata aneh. Oke, uangnya itu bukannya berkurang, malah terus-terusan bertambah ya. Subhanallah ini adalah mungkin ini uangnya berternak ya. Mungkin ini keberkahan dari sebuah amalan, yang selalu saya amalkan yaitu adalah solawat peternakan uang. Masya Allah, ini adalah menjadi sebuah bukti bahwasannya ketika dulu saya bekerja sampai saya bisa berhenti ya. Sampai saya bisa berhenti dikarenakan Allah SWT memberikan ijabah yang sangat luar biasa. Selain saya mengamalkan asma ruh uang, saya juga mengamalkan yaitu solawat peternakan uang. Bagi Anda yang mungkin penasaran bagaimana bacaan atau kalimah solawat peternakan uang, bagi Anda yang mungkin baru bergabung silahkan diklik dulu tombol subscribe, like, komen, share sebanyak-banyaknya kepada saudara dan rekan-rekan kita semua. Baik, saya lanjutkan. Video kali ini adalah video yang sangat penting untuk Anda simak dan sangatlah luar biasa bagi Anda yang mungkin ingin mengamalkan. Ini sangat bermanfaat bagi Anda yang mungkin ingin menunasi hutan, mungkin ingin mencukupi kebutuhan keluarga dan lain sebagainya. Saya juga tidak munafik, saya dulu juga pernah mengalami masa-masa sulit, masa-masa seperti ketika saya bekerja di sebuah pabrik itu ketika istirahat, terkadang saya tidak makan ya, tidak makan dikarenakan uang saya ya Masya Allah ya, waktu itu mungkin belum seberkah saat ini. Ketika saya mau membeli makan saja, itu sangatlah sulit. Terkadang saya tidak makan sama sekali, puasa enggak, tidak makan pun tidak. Ya, dikarenakan paginya sarapan, siangnya udah nggak bisa beli nasi. Ini pernah juga saya alami seperti itu, mungkin Anda juga yang menyaksikan video ini juga mungkin merasakan hal-hal demikian. Akan tetapi ketika saya waktu itu menahan lapar sampai pulang ke rumah Masya Allah, itu saya berkata-kata ya, berbisik dalam hati kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Duhai Allah, engkau mengetahui hari ini, siang ini saya tidak makan, duhai Allah. Ya, saya berbisik kepada Allah subhanahu wa ta'ala seperti itu. Engkau maha mengetahui, akan saya tutupi ini kepada istri saya, kepada anak saya, kepada rekan-rekan saya. Nah, ini saya tutupi. True, saya tutupi. Dan saya kini bahwasannya Allah mengetahui apa yang saya tahan lapar waktu itu. Dan itu bukan sekali-bukali saya alami. Saya sering menahan lapar ketika saya waktu beristirahat, bekerja, itu sering saya alami. Akan tetapi ternyata subhanallah ketika Allah mempertemukan dengan sebuah solawat yang dinamakan solawat peternakan uang ini, Allah subhanahu wa ta'ala justru ketika setiap saya akan membeli, ya, ketika setiap saya akan membeli uang, ternyata alhamdulillah selalu Allah subhanahu wa ta'ala hadirkan uang. Berapapun itu, nominalnya sebanyak apapun itu, ternyata Allah subhanahu wa ta'ala hadapkan kepada saya. Ya, alhamdulillah. Bagi anda yang mungkin sudah penasaran, ayo dong, mana nih kalimah, kalimah solawat peternakan uangnya. Ini, ya, akan saya sampaikan solawatnya, insyaAllah, anda semua sudah menghafal dan mungkin anda juga sudah mengamalkannya. Apa sih solawat peternakan uang ini? Solawat peternakan uang ini adalah, sebagaimana yang disampaikan oleh Kiai Haji Muhyiddin, ya, ini adalah salah satu, apa ya, penceramah idola saya. Beliau, Kiai Muhyiddin, menyampaikan bahwasannya, ada salah satu solawat yang memang disebutnya adalah pelet uang. Nah, beliau menyampaikan kepada para jamaah, solawatnya adalah solawat pelet uang. Akan, tapi saya lebih senang menyampaikannya atau menyebutnya dengan sebuah solawat peternakan uang, ya. Ya, hampir sama-sama lah, mungkin Kiai Muhyiddin menyampaikannya adalah pelet uang, mungkin supaya uang-uang tertarik terus-terusan, dan saya menyebutnya adalah solawat peternakan uang, dikarenakan uangnya terus-terusan beranak pinak, ya. Hampir sama lah, hampir sama. Dan yang ternyata yang beliau sampaikan solawat pelet uang atau solawat peternakan uang tersebut adalah ternyata solawat jibril. Masya Allah, mungkin Anda yang sedang menyimak video ini sudah mengenal bagaimana kalimah solawat jibril tersebut. Sangat ringkas, sangat pendek, dan sangat mudah diamalkan. Solawatnya adalah Cukup demikian Berapa kali harus kita amalkan? Minimal Minimal Kita baca dalam sehari semalam itu adalah seribu kali. Nah, jadi minimal, ya. Jika kita ingin memiliki peternakan uang, maka silahkan baca saja solawat jibril seribu kali minimal dalam sehari semalam. Boleh Anda cicil, mungkin subuh 200, zuhur 200, asar 200, kemudian maghrib 200, isa 200, silahkan. Itu terserah Anda. Yang penting sehari semalam, selama 24 jam, Anda lunaskan sebanyak seribu kali minimal. Bahkan, Abah Gurus Kumpul, yaitu Sheikh Muhammad Zaini bin Abdul Ghani menyampaikan kepada kita bahwasannya apabila kita ingin diangkat sebagai anak angkatnya Abah Gurus Kumpul, jangan lupa sehari semalam membacakan solawat jibril sebanyak seribu kali. Nah, otomatis Anda yang sedang mengamalkan solawat jibril dalam sehari semalam seribu kali, otomatis nanti Anda di akhirat akan diangkat sebagai anaknya Abah Gurus Kumpul. Ini sangat luar biasa, sehingga apabila kita sudah diangkat sebagai anak angkannya Abah Gurus Kumpul, insyaAllah kita akan mendapatkan syafaatul udma Rasulullah SAW, dan juga kita akan mendapatkan syafaatnya dari Abah Gurus Kumpul. Amin. Silahkan diamalkan solawat jibril, tidak panjang, tidak menyita waktu, kalaupun seribu itu kurang lebih waktunya hanya 16 menit ya, 16 menit paling cepat 15 menit bisa Anda amalkan. Nah, dibandingkan ketika kita mungkin susah payah bekerja di luaran sana, mungkin sampai 8 jam, silahkan Anda amalkan saja 16 menit dalam sehari semalam, MasyaAllah. Ini bisa Anda langsung amalkan, lebih baik saya sarankan untuk mengamalkan sekaligus saja seribu kali. Ya, karena biasanya kalau dicicil subuh 200, duhur 200, biasanya lupa. Biasanya tidak sampai seribu biasanya. Akan, tapi ketika kita siapkan waktu khusus untuk mengamalkan amalan solawat jibril ini seribu kali, langsung lunas. InsyaAllah ini akan menjadikan sebuah amalan yang istiqomah dan menjadikan amalan yang sangat berkah untuk kita semua. Amin. Dan tidak hanya itu. Ketika kita mengamalkan solawat jibril, dunianya Allah subhanahu wa ta'ala permudah, akhirat pun kita akan diselamatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan keberkahan solawat jibril ini. Dan bagi Anda yang mungkin baru menyimak channel Majumatul Iqam, saya sudah menyampaikan bahwasannya solawat jibril ini ada doa khususnya. Bagi Anda yang mungkin penasaran bagaimana doa khususnya, silahkan disimak di video ini. Ini sudah saya sampaikan bahwasannya cara mengamalkan solawat jibril plus doanya. Di sini sudah sampaikan doanya seperti apa, bacaannya seperti apa, dan bagaimana cara mengamalkannya. Ya, mudah-mudahan video kali ini juga bisa bermanfaat. Ini adalah solawat peternakan uang. Sehingga ketika kita mengamalkan solawat ini, maka insyaAllah uang yang ada di dalam dompet kita, di berankas kita, ataupun uang, rizki yang kita miliki, insyaAllah akan beranak-pinak dan akan menambah jumlahnya, nominalnya, rekening kita akan menumpuk. Amin. Ya Allah ya Rabbani. Amin. Saya cukupkan sekian. Mudah-mudahan video kali ini bisa bermanfaat. Wabilahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sub indo by broth3rmax